Pemirsa TBC masih menjadi tantangan atau permasalahan kesehatan dunia, termasuk di Indonesia. Pada tahun 2019 tercatat 96.000 pasien meninggal dunia. Lalu bagaimana para pasien bertahan di masa pandemi COVID-19? Berikut liputannya untuk Anda. Sampai kadang-kadang kita sendiri minder. Tapi mungkin dengan penyakit ini mereka takut kali gitu. Tapi setelah mereka tahu saya ini pernah TB, ya disebutnya mah, disini mah TBC gitu enggak. Kalau TBC disini kan disebutnya udah penyakit yang bisa dekatnya menakutkan. Siva Fauzi menjadi salah satu orang yang harus tetap berjuang melawan pahit getirnya bakteri tuberculosis di tengah pandemi COVID-19. Tahun 2017 menjadi awal petaka saat ia masih bekerja di salah satu pabrik pengolahan minyak di Bekasi, Jawa Barat dan didiagnosis TBC. Gimana ya sangat khawatir, karena kan dengan adanya kesatu kita khawatir dengan penyakit ini, kalau enggak buru-buru kita obati kan penyakit ini kan menular. Dan dengan kita obati, apa sih pandemi COVID-19 kan memang sedang merajalela. Jadi sebenarnya kita, dua khawatiran sih ya, khawatiran satu TB, yang kedua kita khawatir dengan pandemi yang ada. Kayak gitu, sangat takut. Menurut data Badan Kesehatan Dunia WHO, tahun 2019 terdapat 845 ribu penderita TB di Indonesia. 48 persen laki-laki, 35 persen perempuan, dan 17 persen anak-anak. Dari jumlah tersebut, hanya 67 persen pasien yang mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan. Pendala yang mereka alami selama masa pandemi yaitu banyak layanan yang ditutup. Ya sehingga apa? Sehingga jarak maupun akses layanan untuk mereka memeriksa atau kontrol atau berobat itu jadi sulit. Dari pasien yang ingin dirawat, jadi tidak tertangani semuanya ya. Bahkan ada yang sampai menunggu lama, ada yang sampai mengalami misalnya dia sudah enggak kuat lagi, dan ada sebagian keluarga membawa pulang lagi karena memang tempat sudah tidak ada. Meski pemerintah tetap menjamin ketersediaan obat bagi pasien TBC selama pandemi COVID-19, nyatanya fasilitas kesehatan khusus bagi TBC semakin berkurang. Tak jarang pasien TBC terpaksa putus obat, karena merasa kesulitan dalam mendapatkan pelayanan. Iya bener, kesulitan ekonomi ya. Karena kalau untuk sana kita harus pakai ongkos, harus pakai biaya. Jadi selama ini kita kan memang enggak ada pemasukan atau apa gitu, karena saya sendiri kan enggak bekerja. Jadi kita kalau untuk ke Jakarta itu kan harus ada modal, harus punya biaya. Khususnya MDR gitu ya. Kalau MDR kan ya seperti itu, susah. Susah obatnya, obatnya semuanya adanya di sana, di Jakarta. Mau enggak mau kita harus ke sana. Pengen seperti itu jaraknya lebih dekat untuk berobat. Menggunakan layanan telemedicine yang mereka miliki. Termasuk juga pemanfaatan Sehatpedia sebagai salah satu layanan telemedicine yang ada di Kementerian Kesehatan. Yang lain tentunya adalah penambahan dan distribusi sarana diagnostik. Jadi mesin-mesin tes cepat molekuler tahun 2020 ini tetap kita sediakan. Karena mesin TCM ini selain dapat digunakan untuk pemeriksaan tuberkulosis, dapat juga digunakan untuk pemeriksaan HIV maupun pemeriksaan COVID-19. TBC masih menjadi salah satu masalah penyakit menular di Indonesia karena angka penderitanya yang cukup tinggi. Bahkan TBC dikenal sebagai silent killer. Dari Jakarta, Naila Azmi, Septian Bayu, INews, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.